Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tonton dan bapak semua, saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian Sudah pasti Malaysia masih digemparkan dengan plot ingin menumbangkan Anwar Ibrahim Banyak angka yang kita dengar baru-baru ini Menurut pemimpin dari Bersatu, angka 126 Dan itu menjadi tanggapan ramai orang bahwa itu adalah kononnya Kerusi Ahli Parlimen yang dimiliki ataupun sokongan yang dimiliki oleh Muhyiddin Yassin Sebagai pengurusi Perikatan Nasional untuk menubuhkan ataupun untuk menumbangkan kerajaan hari ini Dan mengganti kepada kerajaan baru yang dipimpin oleh Perikatan Nasional Nah, saudara-saudara, teman-teman dan perempuan semua Banyak saja spekulasi-spekulasi yang dibuat oleh netizen Oleh pemimpin politik sendiri Namun kita tahu Setakat ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih kukuh dengan 148 Ahli Parlimen menyokong Selebihnya, semuanya di dalam parti pembangkang Nah, saudara-saudara, terdapat beberapa spekulasi yang amat panas mengejutkan Di mana ada sebuah artikel dari syabudin.com menyatakan Amat mustahil untuk kerajaan baru dibentukkan Namun, tidak juga, tidak mustahil untuk boleh dilakukan Tapi dengan syarat, PN mestilah memancing Pertama GPS Kedua GRS Dan juga warisan serta beberapa ahli parlimen di dalam UMNO Saudara-saudara, yang kita tahu sekarang Dengan adanya akta anti-lompat parti Semana-mana individu tidak boleh Untuk memindahkan ataupun menukar sokongan beliau Kepada mana-mana pihak Di antara parti pembangkang maupun kerajaan Kecuali satu blok direct terus menyokong Kepada parti yang beliau ataupun satu blok itu ingin sokong Saudara-saudara Antara parti yang membolehkan PN menjadi sebuah kerajaan lagi Antara parti yang boleh membantu PN Yang pertama sudah pasti GPS Nah, saudara-saudara Di dalam sebuah artikel dari syabudin.com yang amat luar biasa ini Tukar kerajaan tak mustahil Tapi tersangat-sangat sukar Mungkin boleh jadi kenyataan Jika pemimpin Sarawak diangkat calon Perdana Menteri Nah, saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak semua Kalau benar PN yang ada 70 lebih kerusi hari ini 74 kerusi kalau kita silap Kalau benar Mereka ingin menubuhkan kerajaan Mereka memerlukan beberapa lagi buah kerusi Lebih kurang 74 Lebih kurang 50 Ataupun 40 lebih kerusi lagi Untuk membentuk kerajaan Sekurang-kurangnya mencukupkan 112 kerusi Nah, jadi persoalannya Siapa yang PN boleh tawarkan Untuk memberikan sebuah Ataupun Satu jawatan Sekiranya menawarkan contohnya Menawarkan GPS Sekiranya PN menawarkan GPS Untuk menyokong Ataupun mereka bersama-sama Di dalam membentuk kerajaan Apa yang mereka boleh tawarkan? Adakah Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang Sanggup untuk menawarkan Perdana Menteri dari Sarawak? Nah, disebabkan kita tahu Perikatan Nasional Adalah Baru mempunyai 74 kerusi Dan memerlukan sokongan beberapa kerusi lagi Jadi, saudara-saudara Di dalam sebuah artikel dari Syamudin.com Beliau menyatakan Dalam hal ini Mahu tidak mahu Sebagai permulaan Perikatan Nasional Mesti mampu memancing Dan meyakinkan GPS di Sarawak Yaitu sebanyak 23 Ahli Parlimen Dan GPS 6 Ahli Parlimen Serta warisan 6 Ahli Parlimen Maafkan saya bukan GPS Tapi GRS 6 Ahli Parlimen Tapi di dalam artikel ini Menyatakan GPS Serta warisan 3 Ahli Parlimen Di Sabah Untuk mengumumkan Penarikan sokongan mereka Kepada kerajaan perpaduan Nah, kalau GPS Dan GRS Serta warisan Satu blok Terus Undur diri Dari kerajaan perpaduan Sudah pasti Itu adalah peluang terbaik Perikatan Nasional Itu pun Kalau PN mampu Untuk memancing GPS GRS Dan juga warisan Dan sekiranya kita Kira matematik Matematiknya adalah 74 kerusi Perikatan Nasional 23 kerusi GPS 6 kerusi GRS Dan 3 kerusi warisan Itu blok pembangkang Sudah mempunyai Sokongan 106 Ahli Parlimen Namun masih kurang 6 Nah, di dalam artikel ini Menyatakan Selebihnya Ia hanya memerlukan Tindakan berani Dan luar biasa Daripada sejumlah Ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional Untuk mencukupkan Angka Menjadi 112 Bagi membolehkan Sebuah kerajaan baru Dapat dibentuk Soalnya Apakah Tawaran yang boleh Membuat 3 parti Daripada Borneo itu Tertarik untuk Beralih Menyokong Perikatan Nasional Sebelum ini juga Kita tahu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof Dan juga Premier Sarawak Abang Johari Kita dapat lihat Respon mereka Kepada media Bahwa mereka Tidak berminat langsung Dengan Pertukaran Kerajaan Bahkan mereka Seperti apa yang Dinyatakan oleh GPS sendiri Yaitu Datuk Seri Fadila Yusof Bahwa Fokus Yang terbaik adalah Untuk ekonomi negara Dan untuk Kemajuan negara Bukan fokus Untuk menumbangkan Kerajaan Yang ada hari ini Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Bapak semua Apa yang saya dapat Lihat disini Adakah PN Seperti yang Dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Adakah PN Hanya Bermimpi Siang hari Seolah-olah Setiap hari Mengigau Mempunyai cukup Kerusi Sampai memberikan Bayangan 126 Ada juga Menyatakan bahwa Itu adalah Kononnya Kerusi Ahli Parlimen Yang mencukupkan 74 kerusi Dari PN Dan mereka Kononnya Sudah mempunyai 126 kerusi Cukup untuk Membentuk kerajaan Untuk menumbangkan Perdana Menteri Nah Saudara-saudara Apakah PN Sanggup Untuk Memberikan Satu tolak Ansur Yang paling besar Kalau benar GPS GRS Warisan Membantu Di dalam Membantu PN Membentuk Satu kerajaan Sebuah kerajaan Baru menumbangkan Anwar Ibrahim Adakah Mahiadian Yassin Dan juga Hadi Awang Sanggup memberikan Jawatan Perdana Menteri Kepada Mana-mana Parti dari Sarawak Ataupun Mana-mana Pihak Dari GPS Jadi sudah pasti Ini mengejutkan Disebabkan hari ini Pun kita tahu PH Yang bersama-sama Dengan GPS pun GPS mendapat Jawatan Ataupun Mendapat Tingkat yang sama Yaitu Sekarang mereka Yaitu GPS Wakil dari GPS Datuk Sri Fadila Yusof pun Sekarang adalah Timbalan Perdana Menteri Jadi adakah Releven beliau Untuk menyatakan Sokongan kepada PN Dan masih Menjawat Jawatan Timbalan Perdana Menteri Jadi saudara-saudara Bagi saya Tidak releven lah Untuk Kerajaan Hari ini Ditumbangkan Jadi saudara-saudara Apa komen anda Bagi saya ini Satu lagi Isu yang panas Mengejutkan PN dan Pembangkang Terus Kamu bersama Di dalam channel ini Untuk info Yang seterusnya Jangan lupa tekan Butang like Share dan subscribe Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Terima kasih telah menonton